Kamu udah pulang, aku mau liat belanjaanmu dong. Rok ini cocok untuk baju apa aja kan? Biar ku coba. Bahkan cocok dengan kemeja yang aku pakai. Pas banget buatmu, Sofia. Ehm, apa kamu beli ikat pinggangnya juga? Uh, harusnya gak gini. Seharusnya coba dulu sebelum membeli. Tapi mungkin aku bisa. Jika pinggangnya kebesaran, kaitkan kancing ke lubang ikat pinggang, lalu kencangkan. Kamu bahkan tak butuh ikat pinggang. Kamu sungguh jeli dalam urusan busana. Kurasa Ehm akan meminjamnya dalam waktu dekat. Ini dia kaus yang kucari. Kamu kudonasiin aja ya. Hmm, mana lagi ya? Uh, aku suka sih. Tapi kepanjangan. Ya udah, masukin aja. Ada lagi gak ya? Sweater ini udah lama banget. Dadah. Tapi kalau dipikir-pikir. Mungkin bisa jadi keren kalau ku tambahin aksesoris. Pertama, kita pakai dulu. Awas kacamatanya. Lucu kan? Apa? Kok kayak gaun sih? Uh, mungkin ikat pinggang ini bisa bantu. Warnanya juga pas banget. Pakai aja di pinggang dan kancingkan. Kayak pakai ikat pinggang biasa. Yup. Sekarang, tarik sweater di bagian atas. Dan sembunyikan bagian bawahnya. Dan taraah. Pas banget. Untung ada ikat pinggang tadi. Waktunya ke pusat donasi. Mimpiku indah banget. Kulitku juga seger. Wih, sekarang kan hari terakhir ku diet sehat. Penasaran deh sama hasilnya. Badanku udah terasa lebih enteng aja. Coba cek dulu kali ya. Yuk, mari. Hah, beneran? Ini sih lebih bagus dari targetku. Asik. Pasti skinny jeans ku muat lagi tuh. Udah berapa lama nih gak dipake? Hah, pasti muat lah. Mantep banget nih. Temen-temen ku pasti iri. Ah, ini sih bisa muat dua orang. Apa mending ku buang aja ya? Tapi kayaknya bisa dibenerin deh. Lipat bagian depannya kayak gini. Buka jahitannya di area sini. Terus masukin karet pake sumpit. Biar gampang nariknya lewat sini. Nah kan? Kemudian siapin jarum dan benang. Buat ngejahit karet tadi ke celanamu. Jangan lupa rapin karet yang mencuat. Ngejahit karet yang mencuat. Nah, sip. Celananya udah pas banget nih. Dirancang khusus buat aku. Gawat! Siapa tuh? Halo? Oh, buatku. Makasih. Ini pasti celana yang kupesan online. Wah, ini lebih cakep dari gambarnya. Kucoba dulu, ah. Gimana jadinya? Yah, kok kagedean ya? Aku kan udah ngitung ukurannya. Coba deh kuperbaiki sendiri. Pakai tali ini bisa nggak ya? Bisa dong. Masukkan tali ke lubang ikat pinggang. Tapi lewati lubang yang di belakang. Angkat tali dan kencangkan. Lalu ikatkan lagi ujung talinya ke belakang. Ikat yang kuat ya. Lalu selipkan ikatannya ke dalam jeansmu. Selipkan semua tali melingkari pinggang. Nah, talinya nggak kelihatan deh. Dan jeansmu jadi pas. Menyiapkan baju untuk ke kantor bisa cukup menyulitkan. Kamu tak mau terlalu kasual, tapi juga tak mau terlalu rapi. Eh, enggak. Ini jelas nggak cocok. Hmm, gimana kalau ini? Ayo kancingkan dan... Astaga, kayaknya kemeja ini sudah kekecilan. Nggak bisa dikancing. Aku harus berangkat satu jam lagi. Gimana nih? Tunggu, aku pasti punya kemeja lain yang bisa kupakai? Nggak muat juga. Kurasa aku ingat triks wakiria baju yang cocok untuk masalah seperti ini. Pakai satu kemeja di sebelah kiri dan kemeja lain di sebelah kanan. Keluarkan tanganmu lewat kedua lengan baju. Kini kancingkan seperti memakai kemeja biasa. Setelah itu, lepaskan dan pakai lagi. Tapi dari belakang. Seperti memakai jaket atau sweater. Awalnya akan terasa longgar. Tapi kita perbaiki nanti. Sekarang, kancingkan sisi ini dan ikat lengan kemeja lainnya seperti ini. Ini nggak hanya terlihat bagus untuk ke kantor. Tapi juga sangat unik. Ide bagus, Mia. Dua menit lagi pelajaran dimulai ya. Pagi, Bu. Tunggu sebentar. Panjang roknya sudah sesuai aturan belum tuh? Coba saya cek dulu. Ini terlalu pendek. Tadi saya agak jinjit, Bu. Jangan mengada-ada, Nona. Halo, gue Applebee. Nggak perlu penggaris kok, Bu. Nah, gitu dong. Bagus. Makasih, Bu. Ini baru saya beli lho. Yah, tapi... Kerah bajumu terlalu rendah, Nona. Ya ampun, padahal udah hampir lolos. Kenapa sih dia ketat banget? Aku juga nggak bawa jaket lagi. Oh, pake daleman aja. Tapi jangan pake yang keliatan mirip ya. Selipin kesini buat nutupin dada. Jahit sedikit biar nggak merosot. Pakai tusuk rantai sampai atas ya. Kalau udah, lepas jahitannya. Lalu tarik deh. Wah, cantik juga. Saya siap belajar, Bu Applebee. Nih, udah ketutup kan, Bu? Bagus, Vicky. Nah, akhirnya lemariku rapi. Vicky, lihat foto lamamu yang aku temukan. Ah, iya. Mana mungkin aku lupa masa-masa berjerawat dan kawat gigi. Ih, jangan diunggah, Emi. Syukurlah puberta sudah berakhir. Oh, iya. Kau tahu? Aku masih punya jaket itu. Mungkin masih bisa dipakai. Aku baru sadar kalau jaketnya tidak menarik. Hei, aku yakin bisa mengubah jaket bekas ini menjadi baju baru. Jika kamu punya jaket hoodie yang tak terpakai, coba permak agar terlihat baru lagi. Pertama, singkirkan tali hoodie. Kemudian, gunting jaket tepat di atas kantong. Singkirkan bagian atasnya sementara. Buat dua lubang kecil di bagian bawah untuk memasang tali hoodie. Ini perlu beberapa menit. Lalu, balik dan selesai. Hmm, ingat seperti apa jaket itu dulunya? Lihatlah, hoodie merah 2.0. Wow, barang bekas berubah jadi emas. Oh, kamu pasti menyesal memakainya seperti itu dari dulu. Hmm, wuh. Wah, bela? Sakitnya nggak seberapa, tapi malunya itu lho. Mau taruh di mana mukaku? Ngapain juga aku pakai sepatu hak? Lagian, kenapa rokku panjang banget? Hei, imut juga. Bagian pinggangnya kayak ada yang kurang. Nah, kalung yang indah bisa dijadiin sabuk cantik. Cuma butuh lima menit, tampilan baruku selesai. Gimana penampilanku? Mengalihkan duniamu, kan? Gimana? selamat menikmati selamat menikmati